Intro Salam adik-adik sekolah minggu dan kakak guru serta pembina remaja yang Tuhan Yesus kasihi Puji Tuhan pada hari ini kita dapat merayakan hari natal hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang mana pada tahun ini kita merayakannya dengan terbatas secara online namun walaupun demikian suka cita natal itu tidak mengurangi untuk kita dapat merayakannya baik dari rumah kita masing-masing pada hari ini karena itu adik-adik yang Yesus kasihi sebagaimana tema kita pada tahun ini adalah bahwa Yesus datang menolong saya dan nanti kita akan mendengarkannya lebih lagi dengan cerita yang nanti kakak pembicara akan menyampaikannya untuk kita karena itu biarlah suka cita kita siapkan hati kita dalam mengikuti ibadah perayaan natal Kopara Gereja Kema Injil Indonesia Kota Samarinda dan itu saya mewakili pengurus Kopara mengucapkan selamat merayakan hari natal hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus dan memasuki tahun yang baru tahun 2000-2001 nanti karena itu saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu dan kakak pembina yang selama ini sudah satu tahun membina adik-adik walaupun dalam satu tahun ini kita melayani atau melakukan pelayanan kita secara online karena itu tetap semangat melakukan pelayanan kita lebih lagi biarlah nama Tuhan dimuliakan dan apa yang kita lakukan bagi adik-adik sekolah minggu kita dan kakak remaja semuanya juga Tuhan akan berkenan atas apa yang kita lakukan dalam pelayanan selama ini sekali lagi saya ucapkan selamat merayakan natal Tuhan Yesus memberkati Shalom Shalom adik-adik Shalom juga papa mama dan kakak-kakak yang beribadah bersama hari ini dan mendampingi adik-adik yang ada di rumah ya kak Uwi hari ini spesial banget kita mau merayakan hari natal bersama dengan Kopara GKI Daerah Kota Samarinda oh iya kakak tadi juga kita mau ucapkan terima kasih kepada kak Van yaitu ketua Kopara GKI Daerah Kota Samarinda yang sudah menyampaikan kata-kata sambutannya ya terima kasih kepada kak Van nah kak Uwi untuk tahun ini kita temanya adalah Yesus datang menolong saya yang diambil dari Yeremia pasal 30 ayat 17 sampai 18 ya oke kakak ya sekarang kakak sebelum kita akan mulai ibadahnya ya gimana kita mau lihat semangatnya adik-adik ya kakak kita mau lihat semangatnya nih bagaimana kak adik-adik semangatnya nanti kalau kakak tanya apa kabar jawabnya baik luar biasa yes 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 siap ya oke iya siap kakak kakak tanya ya apa kabar adik-adik baik luar biasa yes 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 yeay puji Tuhan puji Tuhan adik-adik ya luar biasa semangatnya adik-adik ya kak Uwi walaupun kita saat ini masih ibadah di rumah masing-masing tapi itu tidak mengurangi sukacita kita tidak mengurangi rasa syukur kita maka dari itu kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan baik adik-adik kita akan menyanyi yaitu kaulah Tuhan adik-adik kalau hanya Tuhan Yesus saja Tuhan kita bahwa dialah Raja dialah yang termulia di bumi dan di surga mari kita nyatikan pujian ini mari kita katakan kaulah Tuhan kau lah Tuhan ku kau lah Raja ku kau yang termulia di bumi dan di surga kita katakan sekali lagi kaulah Tuhan ku kaulah Tuhan ku kaulah Tuhan ku kaulah Raja ku kau yang termulia kau yang termulia di bumi dan di surga ku sembah kau Tuhan ku sembah kau Tuhan ku sembah kau Tuhan ku puji ku ku muliakan namamu ku sembah kau Tuhan ku sembah kau Tuhan ku puji ku muliakan namamu ku sembah Sekali lagi ujiannya kita mau katakan kaulah Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kusembah Kau Tuhan, Kusembah Kau Tuhan, Kukuji, Kumuliakan Namamu. Kusembah Kau Tuhan, Kusembah Kau Tuhan, Kukuji, Kumuliakan Namamu. Kusembah Kau, Kusembah Kau Tuhan, Kusembah Kau Tuhan, Kukuji, Kumuliakan Namamu. 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 sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik bisa ikuti gerakan kakak-kakaknya yang di depan ya. Katakan hari ini telah lahir. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan namanya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang berkasa Bapak kekal, Raja Damai. Tiada nama lain, hanya Yesus saja layak disembah segala bangsa sekarang dan selamanya. Ya, lebih semangat lagi kita untuk memuji Tuhan hari ini ya. Kita katakan bersama-sama, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan namanya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang berkasa Bapak kekal, Raja Damai. Tiada nama lain, hanya Yesus saja layak disembah segala bangsa sekarang dan selamanya. Sekala bangsa, sekarang dan selamanya. Sekala bangsa, sekarang dan selamanya. Ya adik-adik masih semangat memuji Tuhan? Masih. Harus dong. Nah Kak Wi kita mau lanjutkan pujian kita. Kita akan nyanyikan pujian yaitu Sinariku. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita mau siap jadi terang. Mari kita katakan. Hati gelap, jalan tak menentu, gelisah dan desa. Hanya Yesus, gerangi jalanku, menuju surga dan tak binasa. Hati gelap, jalan tak menentu, gelisah dan desa. Hanya Yesus, gerangi jalanku, menuju surga dan tak binasa. Hati gelap, jalan tak menentu, gelisan tak binasa. Sinari-sinar di hatiku, jalan tak gempa. Hati gelap, jalan tak binasa. Hati gelap, jalan tak binasa. Hati gelap, jalan tak menentu, gelap dan tak binasa. Pintu ku jadi terangmu Puji Tuhan Puji Tuhan adik-adik kita nanti lanjutkan pujian kita Namun sebelum itu kita akan menyaksikan kesaksian yang akan disampaikan oleh teman-teman Selamat menyaksikan Pintu ku jadi terangmu 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 Selamat menikmati 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 Ada Selamat menikmati Selamat menikmati Malam Selamat menikmati 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 Yang telah datang Selamat datang Bapak dan Mama Selamat datang Teman semua Dengailah semua Di mana ini Dan puji diri Yang telah datang Dan puji diri Yang telah datang Pelis napi dan 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 Selamat menikmati 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 Susun kata Selamat menikmati Selamat menikmati 15 detik Selamat menikmati 3,2,1 Tuh, waktunya habis Jawaban menikmati Jawaban menikmati Yesus sayang Yesus sayang padaku Ada kata-kata Selamat menikmati Selamat menikmati Semangat 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Ya kak Ya kak Ya kak Ya kak Ya kak Yaw silahkan kak kalimat pertama Oke untuk kalimat yang pertama Jawaban yang benar adalah Yesus datang Menolong saya Wah ini tema natal kita ya kak Iya kak Benar sekali ya Tuhan Yesus itu datang Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk Menolong kita semua Iya Oke sekarang kita ke kalimat yang kedua Kita ajak kata ya kak ya Iya Ayo sekarang kita ajak Kata 15 detik dari Sekarang Ayo semangat Ayo waktunya terus berjalan adik-adik Iya Ada 5,4,3,2,1 Waktu habis Oke Jawaban yang benar adalah Tak berkesudahan Kasih setia Tuhan Ya gimana kak Kira-kira Jawaban adik-adik benar gak ya Sepertinya sih ada yang benar Ada yang salah juga kak Gak apa-apa ya Kita ke kalimat yang terakhir Kalimat yang ketiga Kalimat ketiga ini Terdapat Di dalam Alkitab Terdapat di dalam Injil Yohanes Pasal 1 ayat 9 Nah adik-adik di rumah boleh sambil buka alkitabnya ya Iya Tapi sekarang kita mulai ya kak Iya Kita ajak kata Oke 15 detik dari Sekarang Ayo semangat Waktunya terus berjawab Iya ini kalimat yang terakhir Ayo semangat adik-adik Iya Kita hitung mundur kak Yow Oke 5,4,3,2,1 Waktunya habis Jawaban yang benar apa ya kak Yow Terang yang sesungguhnya Yang menerangi setiap orang Sedang datang Sedang datang Kedalam dunia Itu jawaban yang benar ya adik-adik Nah selamat ya buat adik-adik yang sudah menjawab dengan benar Tapi Diingatkan lagi Untuk adik-adik yang mungkin belum benar semua Tapi Ga apa-apa Jangan kecil hati Jangan bersedih Karena kita sudah Bermain dan bersuka cita bersama-sama Dalam permainan ini ya Oke adik-adik Kita udah sama-sama bermain ya kak Yow ya Kita udah bersuka cita bersama Nah sekarang waktunya kita mau pulang Kak. Oh iya. Dan adik-adik di rumah, The Sister mau kasih pesan nih. Ya pesan buat adik-adik di rumah, biasanya ya kalau Natal seperti ini, kita sering mengunjungi rumah sahabat kita, rumah saudara kita. Iya kan Kak Yau ya? Iya betul Kak Lin. Tapi dalam masa pandemi seperti ini, adik-adik di rumah harus tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Iya betul Kak Lin, berarti adik-adik di rumah harus rajin cuci tangan. Betul sekali, rajin mencuci tangan. Terus jaga jarak. Terus terakhir, selalu pakai masker. Kayak The Sister tadi ya. Iya oke adik-adik, ingat ya pesan The Sister tadi. Dan sekarang The Sister mengucapkan, Selamat Hari Natal dan menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Da-dah. Oke Kak, sebelum pulang kita pakai masker dulu. Oke. Dalam Yesus kita bersaudara, Sekarang dan selamanya, Dalam Yesus kita bersaudara. Ya terima kasih The Sister sudah membawa kita bermain bersama dan bersuka cita bersama hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan Yesus memberkati buat The Sister. Nah Kak Ui, Kita akan menyalakan lilin bersama. Buat adik-adik, saya persilahkan untuk menyiapkan lilin di rumah masing-masing. Dan kita akan menyanyikan pujian yaitu seribu lilin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan menyanyikan pujian yaitu seribu lilin di rumah masing-masing. Selamat Hari Natal dan menyanyikan pujian yaitu seribu lilin. Selamat Hari Natal dan menyanyikan pujian yaitu seribu lilin. Selamat Hari Natal dan menyanyikan pujian yaitu seribu lilin. Selamat Hari Natal dan menyanyikan pujian yaitu seribu lilin. Selamat Hari Natal dan menyanyikan pujian yaitu seribu lilin. Selamat Hari Natal dan menyanyikan pujian yaitu seribu lilin. Kiribkan di hati yang berku Kehanakan kasih Tuhan Di hati yang berku Kehanakan kasih Tuhan Di hati yang berku Kehanakan kasih Tuhan Di hati yang berku Ya selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Galuh dari G4C Jakarta Dan kembali kakak mengajak kita semua untuk menaikan sebuah pujian yang mengatakan Tuhan selalu menolongku Ya benar bahwa setiap di kehidupan kita bahwa Yesus selalu menyertai kita Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita Dan penyertanya sempurna dalam kehidupan kita Musim akan selalu berganti Kasih Tuhan tetap abadi Tak akan berubah Sampai selamanya Ku tetap percaya Ku yakin Tuhan memberkati Ku yakin Tuhan melindungi Burung di udara Tuhan pelihara Terima kasih Tuhan Karena kasih Tuhan Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Sehelai di rambutku Sehelai di rambutku Tak akan terjatuh Tak akan terjatuh Tanpa seizinmu Tuhan selalu menolongku Tolongku Selalu menjagaku Dia mengenyangkanku Dan meliharaku Seumur hidupku Kita akan ulangi ujian ini lagi ya Kita katakan musim akan selalu berganti Musim akan selalu berganti Kasih Tuhan tetap abadi Tak akan berubah Tak akan berubah Tak akan berubah Sampai selamanya Ku tetap percaya Kami yakin Tuhan memberkati Kami yakin Tuhan memberkati Ku yakin Tuhan melindungi Burung di udara Tuhan pelihara Karena kasihnya Tuhan selalu menolong Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Sehelai di rambutku Tak akan terjatuh Tanpa seizinmu Tuhan selalu menolongku Tuhan selalu menolongku Tuhan selalu menolongku Selalu menjagaku Dia mengenyangkanku Dan meliharaku Seumur hidupku Dia mengenyangkanku Dia mengenyangkanku Dia mengenyangkanku Dan meliharaku Seumur hidupku Seumur hidupku Terima kasih Terima kasih Untuk kesempatan Yang diberikan kepada saya Oleh pengurus Kopara GKIIDKS Saya diberi kesempatan Untuk menyampaikan Firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Nah Teman-teman sekalian Kita akan mendengarkan Firman Tuhan Pada saat ini Temanya adalah Yesus datang Menolong saya Sebelum kita merenungkan Firman Tuhan Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Karena hari ini Kami mendapat kesempatan Untuk merayakan Natal bersama-sama Dan kami bersyukur Karena ada kesempatan Bagi kami Untuk mendengar Firman Tuhan Roh Kudus Tolonglah kami Supaya kami Mengerti Firman Tuhan Dan kami dapat melakukannya Berkati semua teman-teman Di sini Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Nah Firman Tuhan Diambil dari Yeremia pasal 30 ayat 17 sampai 18 Kakak akan membacakan Hanya ayat 17 bagian A Yeremia 30 ayat 17 A Sebab aku akan mendatangkan Kesembuhan bagimu Aku akan mengobati luka-lukamu Demikianlah firman Tuhan Nah teman-teman Firman Tuhan ini Berbicara tentang janji Tuhan Janji Tuhan Janji Tuhan Bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan Bukan hanya kesembuhan Tapi juga mengobati luka-luka Bahkan kalau kita melanjutkan Di dalam ayat yang ke-18 Disampaikan di sana Bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita Nah teman-teman Saat ini Saat ini Kita semua berada di dalam Masa pandemi COVID-19 Virus Corona Yang sangat menakutkan Kita mungkin melihat Ada banyak orang Yang terpapar virus ini Atau bahkan Sampai meninggal Tapi lihat Bahwa janji Tuhan Dia berikan Untuk kita semua Kalau yang tidak sakit Akan dilindungi oleh Tuhan Yang saat ini sakit Firman Tuhan katakan Dia akan disembuhkan Diobati oleh Tuhan Tapi terlebih Bahwa Tuhan akan memulihkan Wah apa yang artinya memulihkan Tuhan akan memulihkan keadaan kita Secara rohani Karena kita semua Adalah orang berdosa Tuhan yang dapat menolong kita Bukan hanya saat kita ada di dunia Tapi kelak Dalam kekekalan Tuhan memberikan jaminan kepada kita Mari kita Mendengar kebenaran Firman Tuhan ini Wah asik Semua yang ada dalam taman ini Boleh aku nikmati Aku sungguh Diciptakan istimewa Diberikan kecukupan Dan kebahagiaan Wah Aku sungguh Bahagia Bukankah Tuhan bilang Bahwa Semua buah di taman ini Tidak boleh kamu makan Lihat itu Di belakang lu Coba kamu lihat buah ini Menarik kan? Ayo Ini buahmu Tapi kan aku tidak boleh mengambil buah itu Apalagi mau makannya Eh siapa bilang Eh siapa bilang Boleh kok Malah Kalau kamu memakannya Kamu akan Menjadi sama dengan Allah Makan saja ya Menjadi sama dengan Allah Nih Udah ambil aja Ini yang membuat kamu Iya Aduh Aku Aku jadi bingung Aku harus mengambil buah itu atau tidak Teman teman aku harus ambil atau tidak Ambil 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 Udah Udah Aku sudah bisa mengutuskannya sendiri Aku Aku mau mengambilnya saja Ah Bagus Hehehe Ah Ah Delam Ah Ah Oh tidak Gelap sekali Aku takut Ah Ini Karena semua dosaku Ah Aku tidak taat kepada Tuhan Ah Tenang Ada kami Iya Kami bersamamu disini Hahaha Aku takut Aku ingin keluar dari sumur yang gelap ini Eh Kenapa harus menangis Tenang Aku akan memberitahukan cara Agar kamu bisa keluar dari sumur ini Sebentar ya Ah Ini Dengan berbuat baik Kamu akan bisa keluar dari sumur ini Berbuat baik Hmm Ya Ya Aku akan berbuat baik Hah Aku akan menjadi anak yang pengurut Aku akan rajin pergi ke gereja Aku akan rajin memberikan persembahan yang banyak Aku akan belajar sumur-sumur Dan aku akan Ah Aku akan Ah 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 Tidak bisa dengan perbuatan baik Ah 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 Lebih baik Kamu menjadi anak yang akal saja Kamu sudah berdosa Sekalian saja Sini 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 Aku bisikin Aku akan menjadi jagoan di sekolahku Aku Kalau ada yang melawan aku Aku akan sekegmat Ada yang mau melawanku Ah Aku punya banyak uang Ini dompet mamaku Aku ambil dari atas kulkas Mas Coba lihat Banyak uangnya Aku kaya raya Aku bisa beli apa saja Ah 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 Asik Ah Aku bahagia sekali Senang banget Wah Ada banyak sih terus Wah Dek Belajar Ya ma Ini lagi belajar 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 online Belajar online Itu yang dilanak mamamu kan Terus 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 saja berbuat dosa Dosa Beranak cucu dosa Ha Wah Wah Asik Ah Ah Capek Tidak Ah Aku tidak bahagia Ah Aku ingin lepas dari semuanya Tuhan Tolong aku Tuhan Aku mau lepas dari semua dosaku Tuhan Teman-teman upah dosa ialah maut Tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita Dia yang adalah Tuhan Dia mau datang ke dunia Dia lahir di kandang domba yang hina Dia jadi sama dengan manusia Mengambil rupa seorang hamba Dia mati di atas kayu salib Untuk menggantikan hukuman dosa kita Seharusnya kita yang dihukum Karena kita yang berbuat dosa Tapi dia menggantikan kita Tuhan Yesus baik ya? Ah teman kita Tuhan Yesus adalah Immanuel Dia menyertai kamu Dan dia mau menolongmu Saat ini buka hatimu Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu Maka dia akan ada di hatimu Dan dia menolong kamu Lepas dari sumur dosa itu Wah dia pasti diselamatkan oleh Tuhan Tuhan aku orang berdosa Aku sering berkelahi Menjuri Melawan orang tua Aku sering melihat situs-situs di internet Yang sebenarnya tidak pantas aku lihat Ampuni semua dosaku Tuhan Aku sadar engkau mati di kayu salib Untuk menepus dosaku Tuhan Saat ini Tuhan Aku membuka hati Aku menerima engkau Masuk ke dalam hatiku sebagai Tuhan Dan Juru Selamat hidupku Selamatkanlah aku dari dosaku ini Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Amin Aku merasa damai sejahtera Aku lega sekali Puji Tuhan Aku sangat bersuka tita Puji Tuhan Wah ada pertolongan dari Tuhan Haleluya Puji Tuhan Engkau Engkau Immanuel Allah yang selalu menyertai ku Wah selamat ya Kamu sudah lepas dari sumur yang gelap dan penuh penderitaan itu Yesus sekarang sudah ada dalam hatimu Ingat Kapanpun kamu mati Kamu pasti masuk surga Nah teman-teman Kalau Yesus sudah ada dalam hati kita Maka kita harus rajin membaca firman Tuhan Jangan lupa berdoa Bersekutu Dan ingat ya Kamu harus bersaksi Bagaimana Allah Immanuel telah menyelamatkan kamu Oke? Oke Mulai hari ini Aku akan rajin membaca Alkitab Rajin berdoa Bahkan rajin bersaksi Aku tidak takut lagi untuk pergi ke ujung-ujung bumi Memberitakan kabar keselamatan Karena aku yakin Allah Immanuel selalu menyertai aku Sampai selama-lamanya Aku paling tidak suka kalau ada anak yang percaya Dan terima Tuhan Yesus dalam hatinya Gagak lagi, gagak lagi Tenang aja kawan Coba lihat Masih banyak anak-anak disini yang bisa jadi pengikut kita Ayo Kita cari mereka Bagaimana teman-teman sudah mendengar firman Tuhan Luar biasa ya Tuhan Yesus sangat mengasihi kita Dia akan terus menyertai dan menolong kita Itu artinya kita tidak perlu takut Takut apapun Virus Corona sekalipun yang sangat mematikan Tuhan Yesus ada bersama-sama kita Tapi bagaimana caranya Supaya penyertaan Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita Firman Tuhan Firman Tuhan katakan Yesus adalah Tuhan dan menerima dia di dalam hati Jika ada silahkan Teman-teman bisa taruh tangannya di dada seperti ini Dan kakak ingin berdoa menuntun teman-teman untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selama Coba silahkan dengan sungguh-sungguh ya Tangannya ditaruh di dada seperti ini Dan ikut kakak berdoa Mari kita berdoa Teman-teman ikuti kakak Tuhan Yesus Saya bersyukur Karena Tuhan Yesus Sangat mengasihi saya Saya tidak takut apapun Karena Tuhan Yesus Yang menyelamatkan saya Saat ini Saya percaya Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan saya membuka hati Saya mengundang Tuhan Yesus Jadilah Tuhan Dan Juru Selamat saya Terima kasih Tuhan Yesus Saya percaya Semua dosa saya Diampuni oleh Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Saya berdoa Saya akan berdoa untuk teman-teman sekalian Ya Tuhan terima kasih Firman Tuhan telah disampaikan Hamba berdoa supaya Tuhan memberkati setiap anak-anak Yang mengambil bagian dalam perayaan Natal ini Bahkan orang tua dan juga guru-guru sekolah minggu Biarlah kami semua mengalami Tuhan Mengalami pertolongan Tuhan Tuhan angkat setiap ketakutan kami Kami juga percaya bahwa Tuhan Yesus menolong kami Menyertai kami Memberikan kemenangan kepada kami Terima kasih Tuhan Yesus Dalam situasi pandemi seperti ini Kami berdoa Teman-teman semua ada dalam perlindungan Tuhan Dan hamba juga berdoa Bagi teman-teman yang terpapar Yang dalam keadaan sakit Dijama dan disembuhkan oleh Tuhan Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Dan hamba pun berdoa saat ini Supaya secara rohani Teman-teman dipulihkan oleh Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Untuk firman Tuhan ini Matraikan dalam hati kami Teman-teman kita akan menerima berkat dari Tuhan Arahkan hati kepada Tuhan Dan terimalah berkatnya Kiranya kasih karunia dari Allah Bapak Dari Tuhan Yesus Kristus Penyertaan Allah Rokudus Menjadi bagian teman-teman sekalian Dari saat ini sampai selama-lamanya Amin Puji Tuhan Tuhan Yesus akan menolong teman-teman Jangan takut Tuhan Yesus beserta kita Shalom Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang kita telah dengarkan Yang mengajarkan kita Untuk terus beriman kepada Tuhan Karena Tuhan lah yang akan selalu menolong kita Terima kasih kepada Ibu Galu yang telah menyampaikan firman Tuhan Tuhan Yesus memberkati Nah adik-adik kita akan kembali mendengarkan kesaksian Yang akan disampaikan oleh teman-teman kita Mari kita saksikan Selamat menyaksikan Jangan lupa untuk menolong teman-teman ya Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yang telah datang. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Dan dunia yang telah datang. Selamat datang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Terima kasih adik-adik untuk semua kesaksian yang sudah disampaikan hari ini. Kesaksian yang luar biasa dan memberkati pastinya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati semua adik-adik. Nah adik-adik kita akan memberikan persembahan. nanti persembahan ini akan diserahkan ke separah masing-masingnya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian dari buku nyanyian kemenangan iman nomor 44 Kesukaan Bagi Dunia. Hai Dunia bersyukurlah menyambut Tuhan-Mu Sediakan dia tempat mulia dan angkat suaramu Dan angkat suaramu dan angkat suaramu Hai Dunia bersyukurlah menyambut Tuhan-Mu Elukan rajamu dan sungai padang lempadang gunung Nyanyikan syukurmu, nyanyikan syukurmu Nyanyikan, nyanyikan syukurmu Dosa kecik tak berdaya, derita pun lenyap Dilimpahkannya kasihka dunia melawan kuasa gelap Melawan kuasa gelap Melawan, melawan kuasa gelap Ya adik-adik terima kasih atas persembahan yang sudah diberikan Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan orang tua Baik selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman Yang akan disampaikan oleh ketua Kopara GKI DKS Yang nanti sekaligus akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini Kepada Kak Van dipersilakan Salam Puji Tuhan adik-adik sekolah minggu Dan kakak-kakak yang sudah mengikuti Ibadah perayaan Natal kita pada malam hari ini Puji Tuhan semuanya dapat berjalan dengan baik Sukacita Natal pasti sudah kita terima bersama Lewat rangkaian ibadah perayaan teristimewa Firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama kami Dari pengurus Kopara Gereja Kemenjin Indonesia Mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanannya Khususnya untuk kakak yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini Tuhan pakai terus lebih lagi di hari yang akan datang dalam pelayanan selanjutnya Karena itu, pengumuman untuk kita ketahui pada malam hari ini Ini adalah rangkaian ibadah perayaan Natal Yang mana hari kemarin sudah dilaksanakan ibadah Natal Remaja Gereja Kemenjin Indonesia daerah Kota Samarinda Dan malam hari ini kita juga sudah mengikuti Natal adik-adik sekolah minggu Karena itu tetap semangat untuk kita akan menanyakan Natal pada tahun yang akan datang Tetap semangat Mungkin kalau malam hari ini kita merayakannya secara online Percayalah tahun depan sudah kita merayakannya bersama-sama Di gereja, di tempat kita berkumpul bersama-sama Karena itu kiranya Tuhan terus memberkati kita dalam pelayanan satu tahun ke depan Dalam memasuki tahun yang baru Tuhan kiranya menyertai kita semua Demikian pengumuman yang kami sampaikan Sekali lagi terima kasih untuk semua kakak-kakak yang sudah mengambil bagian pelayanan pada malam hari ini Tuhan terus pakai lagi dengan karunia pelayanan di hari akan datang Lebih lagi Tuhan pakai kita menjadi berkat bagi kemuliaan namanya Nah itu kita akan mengakhiri ibadah kita Raya Natal kita pada malam hari ini dengan kita berdoa Mari kita berdoa Kami bersyukur ya Tuhan untuk anugerah dan kasih penyertaanmu Kami dapat menikmati sukacita Natal Yang mana kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan Memberikan persembahan kami Mendengarkan puji-pujian dari kakak-kakak, adik-adik dan teman-teman Dan kami bersyukur untuk semuanya Bahkan firman Tuhan yang telah kami dengar bersama pada malam hari ini Kiranya Tuhan terus memberkati Agar setiap apa yang kami sudah lakukan Tuhan berkenan atas semuanya Dan Tuhan saja ditinggikan Karena kami tahu Engkau datang menolong kami Dan itulah sukacita kami pada malam hari ini Terpujilah Tuhan Kiranya Tuhan juga akan menyertai dalam waktu-waktu ke depan Untuk kami dapat menjalani hari-hari kami Tuhan selalu memberikan kami pertolongan dan kemenangan Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kami bersyukur dan berdoa Haleluya, haleluya, amin Shalom Ya puji Tuhan Ibadah Natal kita hari ini sudah selesai Dan di akhir kata kami mengucapkan Selamat Hari Natal Dan mengonsong tahun baru 2021 Tuhan Yesus memberkati Shalom Shalom